7 Jenis Adab Membaca Al-Quran 1. Berwudu Terlebih Dahulu Sebagai mana yang kita lakukan ketahui bersama, bahwa Al-Quran adalah kitab suci, sehingga untuk menjaga kesuciannya, kita harus menyentuhnya dalam keadaan yang suci pula. Bersuci dalam Islam adalah dengan berwudu, sebaiknya ambil wudu terlebih dahulu sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran. 2. Membaca Perlahan Membaca Al-Quran bukan sekedar membacanya saja, Jika hanya harus membaca, maka semua orang mungkin dapat menyelesaikannya. Satu Al-Quran hanya dalam hitungan jam saja. Dalam membaca Al-Quran, kita dituntut untuk ikut memahami isi yang terkandung di dalamnya, maka dari itu, bacalah Al-Quran secara perlahan agar setiap makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami. 3. Membaca Dengan Khushu Tidak mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Quran jika kita tidak membacanya dengan khushu. Carilah tempat yang tenang dan jauh dari berbagai gangguan untuk bisa membaca dengan khushu. Bacaan yang khushu akan lebih meresap ke dalam jiwa, sehingga lebih mudah untuk mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman dan mereka menyukurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khushu. Quran Surah Al-Isra Ayat 109 4. Dimulai Dengan Ta'awus Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan godaan dari syaitan. Entah itu godaan rasa kantu yang sangat, rasa malas, atau mungkin berbagai pikiran lain yang sangat duniawi. Untuk itu, untuk menghindari dari godaan syaitan, maka sebaiknya bacalah Ta'awus terlebih dahulu sebelum melantungkan ayah suci Al-Quran. Sebagai mana firman Allah Ta'ala, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta pelindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 98 5. Membaca Dengan Irama Yang Indah Membaca Al-Quran alangkah lebih baik jika dibaca dengan nada yang indah dan enak didengar. Nantunan ayah suci Al-Quran tentu akan terasa lebih sejuk jika diucapkan dengan nada yang indah. Rasulullah SAW telah bersabda, Hiasilah Al-Quran Dengan Suaramu Hadis Riwayat Ahmad Ibn Majid dan Al-Hakim 6. Menghadap Qiblat Sebagai mana ibadah lainnya seperti sholat dan berwudu, maka hendaknya kita ketika membaca Al-Quran pun kita menghadap ke Qiblat. 7. Berhenti Ketika Sudah Mengantuk Jangan memaksakan diri untuk membaca Al-Quran hingga panjang. Jika sudah mengantuk, maka sebaiknya berhenti membaca dan beristirahatlah. Jika terus dilanjutkan, maka ditakutkan bacaan Al-Quran justru akan banyak yang salah. Jika sudah begini, tentu akan berdosa bagi kita. Maka dari itu, tidurlah ketika sudah terlalu lelah dan mengantuk. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.